Intro Dalam waktu dekat, Israel akan menerima paket bantuan jumbo dari Amerika Serikat senilai 14 miliar dolar atau sekitar 219 triliun rupiah. Dana tersebut kabarnya akan digunakan untuk membangun sistem pertahanan Iron Dome secara besar-besaran. Laporan yang diterbitkan Bloomberg pada selasa 7 November menyebutkan, bantuan dari Amerika Serikat juga mencangkup dana untuk 14 ribu pencegat. Hal ini akan memberi Israel kemampuan untuk mengoperasikan 25 baterai baru secara konservatif. Namun analis pertahanan Amerika Serikat mengatakan, peluncur dan pencegat baru yang dibangun akan menggantikan peralatan lama yang masih beroperasi di Israel. Sementara terkait dana jumbo 14 miliar dolar, Presiden Amerika Serikat Joe Biden masih mengusulkannya kepada Kongres. Diketahui, militer Israel telah mengandalkan Iron Dome sebagai sistem pertahanan udaranya. Sistem ini dirancang untuk mencegat dan menghancurkan berbagai objek asing, mulai dari rudal balistik hingga peluru artileri yang ditembakkan dari jarak puluhan kilometer. Pada 7 Oktober lalu, Iron Dome Israel gagal mencegat ribuan rudal yang diluncurkan Habas. Peristiwa ini membuat dunia terkejut karena Iron Dome dikenal sebagai sistem pertahanan canggih. Sejak saat itulah, Israel resmi mengobarkan perang terhadap Hamas karena tak terima ribuan warganya terbunuh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.